Saat ini Tato tidak lagi berkonotasi jahat atau anarkis, namun telah menjadi salah satu karya seni yang digemari berbagai kalangan, termasuk jajaran artis Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas 7 daftar artis cantik yang mempunyai Tato di area sensitif. Siapa saja mereka? Tonton videonya sampai habis. 1. Selin Evangelista Pada daftar pertama ada mantan istri Stefan William, yaitu Selin Evangelista. Sebelum bercerai dengan Stefan, wanita berusia 30 tahun itu sempat menunjukkan Tato tanggal pernikahannya dengan Stefan William. Dia menceritakan jika punya Tato di dada. Ternyata di dada Stefan juga terukir Tato yang sama. 2. Nikita Mirzani Siapa sih yang tidak kenal dengan Nyai Nikmir alias Nikita Mirzani? Wanita berusia 36 tahun itu sering banget membuat kontroversi di dunia keartisan Indonesia. Alhasil konten-kontennya di media sosial seperti Instagram dan Youtube Laris Manis mendatangkan viewer. Lalu, tahukah kamu bahwa Nikmir memiliki Tato di bagian sensitif? Nikita Mirzani diketahui suka mengoleksi Tato di bagian tubuhnya. Meskipun tidak memenuhi seluruh tubuh, tapi wanita yang akrab dipanggilnya ini memiliki Tato di bagian dada, punggung, hingga tangan. Pada bagian dada, tepatnya di bagian bawah payudara, terdapat Tato bertuliskan nama anaknya, Arkanamawardi. 3. Sheila Marcia Di daftar ketiga ada Sheila Marcia yang lahir pada tanggal 3 September 1989. Artis sekaligus penyanyi asal Indonesia ini memulai karir di dunia entertainment setelah menjadi finalis gadis sampul tahun 2004. Saat ini dia telah menikah dengan pria tampan bernama Dimas Akhira. Ternyata Sheila Marcia merupakan salah satu artis Indonesia yang suka koleksi Tato di bagian sensitif. Terungkap melalui media sosial Instagram bahwa dia memiliki Tato di bagian dekat payudara. Tidak hanya di situ saja, dia juga mengukir Tato di lengan dan pundak. 4. Maria Fania Apakah kamu pernah melihat Maria Fania di layar televisi? Iya, dia kerap mondar-mandir di berbagai acara seperti Piala Dunia FIFA 2014, Tahun 2014, Inbox di Tahun 2016, dan Pagi-Pagi Ambiar di TransTV Tahun 2022. Selain terkenal karena postur dan tampilan seksinya, ternyata Maria Fania juga memiliki Tato di bagian sensitif. Jika kita kulik di akun media sosial Instagramnya, Maria Fania pernah memamerkan Tato di bagian pinggul dan paha. Pada bagian pinggul, terdapat Tato berbentuk kupu-kupu. Dia menantang netizen untuk melihat langsung Tato tersebut dengan menuliskan caption di Instagram, Do you want to go sibut terflias? 5. Amanda Manopo Siapa sih yang tidak kenal dengan Amanda Manopo? Wanita cantik ini telah menjadi idola netizen Indonesia berkat aktingnya yang luar biasa di sinetron, Ikatan Cinta. Bahkan dia meraih penghargaan di Asian Academy Creative Awards 2021 sebagai, Actress of the Year, dan, The Best Actress in Alea Ding Role. Luar biasa keren, kan? Ternyata artis cantik Amanda Manopo memiliki Tato di bagian sensitif lho, yakni di dekat payudara, tepatnya di bawah ketiak. Tato bergambar pistol kecil itu terlihat saat Amanda Manopo memposting foto-foto cantik di media sosial Instagram. Dia juga memiliki Tato bertuliskan Arab di bagian pinggul samping. 6. Luna Maya Selanjutnya ada salah satu artis cantik Indonesia yang telah memulai karir sejak lama, siapa lagi kalau bukan Luna Maya. Wanita kelahiran Denpasar itu diketahui memiliki Tato di bagian area pinggul, berbentuk lumba-lumba. Tato itu sempat viral saat terjadi kasus pornografi yang dilakukan Ariel Noah dan Luna Maya. Saat itu, Luna mengaku tidak memiliki Tato di tubuhnya, tapi dari video bukti dan hasil penyelidikan, Tato bergambar lumba-lumba itu memang ada. Saat ini, Luna Maya terjun dalam berbagai proyek film Indonesia, seperti sequel film, Susana, Santet Ilmu Pelebur Nyawa, Mendarat Darurat, hingga Perfect Honeymoon. Dia juga terlibat acara televisi, Take It or Live It, yang tayang di channel televisi lokal GTV. 7. Aurelie Muremans Di daftar terakhir ada Aurelie Muremans, mantan pacar penyanyi Kawakan Ello. Wanita cantik bernama lengkap Aurelie Alida Mari Muremans lahir pada 8 Agustus 1993. Dia memulai karir di dunia hiburan Indonesia setelah lolos ke babat final sebuah kompetisi model di Bandung. Aurelie mulai mendapatkan peran di film layar lebar sejak tahun 2010 melalui film, Jeans, The Love, dan, Sweat Hair. Aurelie juga sempat masuk nominasi sebagai aktris utama di ajang penghargaan Piala Maya 2020 dalam film, Story of Kali, When Sommeone is in Love. Lalu di mana letak Tato di tubuh Aurelie Muremans? Terungkap pada salah satu postingan di media sosial Instagram, Aurelie memiliki Tato di bagian punggung dekat pinggul. Meskipun tidak terlihat jelas, tapi Tato itu tampak seperti gambar wajah manusia. Apa gambar sebenarnya ya? Kita tunggu saja kontennya di Instagram Aurelie. Mungkin suatu saat dia dapat ide untuk memamerkan Tato itu. Apakah ada artis lain yang kamu ketahui juga memiliki Tato di bagian sensitif tubuhnya? Beritahu kami di kolom komentar ya.